Alah Papa Melindungi Anak-anak Bapak siang malam didengarnya Tiap kali mereka minta pertolongan diberinya Anak-anak milik Bapak disertai di asunya Tangannya lembut dan kuat Menjengkani hati jahat Shalom Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Akan disampaikan oleh Pendeta Angga Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Mari kita berdoa Tuhan, ini kami yang datang kepada Tuhan pada pagi hari ini Dengan penuh ucapan syukur Karena kami merasakan benar perlindungan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan Sungguh nyata di dalam hidup kami Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami Tolong kami Tuhan Supaya kami tidak hanya mampu untuk mendengar saja Tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan segala apa yang menjadi kendak Tuhan di dalam hidup kami Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema Bersama melawan tipu daya si jahat Bacaan terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 hingga yang ke 9 Namun kita akan fokus pada ayat yang ke 8 dan 9 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengau-mau Dan mencari orang yang dapat ditelannya Lawanlah dia dengan iman yang teguh Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung peneritaan yang sama Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Sadarlah dan berjaga-jagalah Adalah suatu peringatan keras bagi orang percaya Untuk terus awas terhadap tipu daya iblis Iblis tidak pernah berhenti dan menyerah Untuk mengintai kehidupan orang percaya Dalam kehidupan sehari-hari Melalui perkembangan teknologi dan media sosial Yang begitu maju Apabila tanpa sikap kritis dan hati yang takut akan Tuhan Maka tanpa sadar Kita sedang dikirim Untuk semakin jauh dari Tuhan Tidak jarang media sosial menampilkan tayangan gambar-gambar yang tidak pantas Menampilkan promosi-promosi iklan yang tanpa sadar sedang mengarahkan kita pada gaya hidup yang hedonis Berita-berita yang menyesatkan iman dan lain sebagainya Inilah beberapa contoh cara iblis memperdaya anak-anak Tuhan Untuk jatuh dalam dosa Dan hidup semakin jauh dari Tuhan Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh menurunkan Kewaspadaan mereka terhadap bahaya si jahat Rasul Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 Memberi gambaran tentang iblis seperti seekor singa Yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat dimangsanya Alkitab beberapa kali mengibaratkan kehadiran musuh seperti seekor singa yang puas Dan siap untuk menerekam kapan saja Oleh sebab itu orang percaya haruslah tetap waspada Berjaga-jaga bersiap dalam peperangan rohani Alkitab mengatakan bahwa kita tidak berdiri sendiri untuk berjuang melawan tipu daya iblis Peperangan rohani melawan kuasa si jahat adalah pergumulan semua orang percaya di segala tempat Dengan demikian marilah kita tetap teguh dalam iman dan terus bergandeng tangan Untuk bersama-sama dengan sesama tubuh Kristus yang lainnya Menjadi pemenang atas kuasa iblis Marilah kita menjadi sesama tubuh Kristus yang saling menopang dan menguatkan dalam kasih kepada Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini melalui firmanmu Kami kau ingatkan Sebagai sesama anggota tubuh Kristus kami harus saling menopang Saling mendukung satu dengan yang lain Ketika kami berhadapan dengan si jahat yang mengaum-aum baga ikan singa Bapak di tengah-tengah kemajuan teknologi Kami mensyukuri akan segala sesuatu yang boleh kami nikmati Tetapi kami mohon kepadamu Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada kami Untuk boleh bijak melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik Sehingga kami sebagai anak-anakmu Tidak terjerumus dalam jebakan si iblis Dan mampukan kami sebagai satu anggota tubuh Kristus Saling mendukung, saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain Di dalam menyikapi dan menikmati akan segala sesuatu Kemajuan-kemajuan teknologi yang saat ini Tengah kami hadapi Mampukan kami untuk menjadi anak-anakmu yang bijak Sehingga kemajuan teknologi yang ada Tidak menjauhkan kami dari Tuhan Tetapi justru dapat semakin mendekatkan kami kepada engkau Kami memanfaatkan teknologi yang ada Untuk terus belajar akan firmanmu Dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!